Halo teman-teman, bersama saya lagi di Sunflower Creator Channel, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Hari ini saya akan memasak menu sederhana yang lezat dari brokoli dan tahu telur. Ikuti video saya sampai selesai supaya tidak ketinggalan step cara memasaknya. Bahan-bahannya adalah satu buah brokoli, dipotong sesuai selera, kemudian dicuci bersih, direndam dengan air garam. Kemudian bahan lainnya adalah tahu telur, satu buah, satu siung bawang putih, satu batang bawang peri, empat buah cabai rawit merah, kemudian kaldu ayam, garam, dan merica. Pertama panasin air untuk merebus brokoli, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam dan satu sendok makan minyak sayur atau minyak goreng ke dalam air rebusan. Tingkat kematangan dari brokoli tergantung selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya merebus brokolinya sekitar 2 menit, jika teman-teman mau merebus brokolinya lebih lama silakan, tidak masalah, sesuai selera saja. Kemudian brokoli diangkat, lalu dimasukkan ke dalam baskom yang berisi air dingin, supaya warna dari brokoli tetap bagus. Jadi direndam seperti ini, dan ini adalah bawang putih, daun pre, juga cabai rawit merah yang sudah diris. Sekarang saya akan goreng tahunya dulu, panaskan minyak secukupnya untuk menggoreng tahu telur. Tahu telur akan digoreng hingga warna kuning kecoklatan. Tahunya jangan langsung dibalik, biar tidak hancur. Tunggu satu sisinya berubah menjadi kuning kecoklatan, baru dibalik. Seperti ini. Jika warna tahu sudah merata di kedua sisi, artinya tahu sudah bisa segera diangkat dan ditiriskan. Kemudian saya akan menumis bawang putih. Bawang putih ditumis sebentar saja dengan minyak secukupnya. Sesudah harum, bisa langsung masukkan daun pre dan cabai rawit merah yang sudah diris. Ini ditumis sebentar. Kemudian bisa tambahkan kaldu ayam, garam dan juga bubuk merica secukupnya. Di sini saya tambahkan saus tiram sebanyak 1 sendok makan. Teman-teman bisa koreksi rasa jika ada yang kurang dan tingkat keasinan yang disukai. Setelah itu langsung masukkan brokoli rebus. Brokolinya ditumis sebentar saja ya teman-teman, supaya warnanya tetap bagus, tetap hijau. Sekedar info teman-teman, di sini saya tidak memakai air kanji. Tapi jika teman-teman suka kuah dari tumis brokoli dan tahu telur ini lebih kental, bisa tambahkan sedikit air kanji. Sesudah brokoli ditumis sebentar, bisa langsung tambahkan tahunya. Kemudian ditumis lagi 10-20 detik, sudah bisa langsung diangkat brokoli dan tahunya. Bagi teman-teman yang tidak suka kaldu ayam, bisa diganti dengan kaldu jamur. Dan bagi yang tidak suka merica, bisa skip, tidak masalah. Ini wangi banget ya teman-teman. Walaupun cuma brokoli dan tahu, tapi rasanya enak dan gurih. Brokoli, tahu, telur, pedas ini enak dimakan dengan nasi hangat. Bagi teman-teman yang suka, bisa langsung dicoba di rumah. Demikian sedikit info yang bisa saya bagikan hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah tonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.